Di episode sebelumnya, Charming ternyata memiliki kembaran yang hidup sebagai pangeran kerajaan bernama James. Karena pangeran James mati, Charming harus berpura-pura menyamar menggantikannya untuk melawan naga yang akan diserahkan kepada King Midas. Raja bertangan emas itu pun berencana menjodohkan Charming dengan anaknya, yaitu Prinses Abigail. Di Storybrooke, Prinses Abigail adalah Catherine, yang merupakan istri sah David Nolan alias Charming. Di Granny's Dinner, Sheriff Graham dengan keadaan setengah mabuk sedang melempar anak panah ke gambar rusa dengan sangat akurat. Tiba-tiba muncul Emma, tapi dia segera pergi karena belum memaafkan Graham yang telah membohonginya soal sif malam beberapa hari lalu. Emma berusaha menghindari percakapan, tapi Graham bersikeras menjelaskan bahwa dia tidak memiliki perasaan spesial terhadap Regina. Entah mengapa Graham merasa, rasa marah Emma bukan hanya sekedar merasa dibohongi, tapi Emma terlihat cemburu. Tiba-tiba saja Graham mencium Emma. Dan pada saat itu juga, dia dapat melihat penampakan serigala bermata merah sebelah, membuat Graham sontak melepaskan ciumannya secara mendadak. Kesal dengan perilaku Graham, Emma pun meninggalkannya pergi. Frustasi melihat Emma semakin benci pada dirinya, Graham malah kembali menemui Regina untuk berhubungan seks. Berpindah ke negeri Dongeng, saat itu Snow White sedang berduka karena kematian ayahnya. Evil Queen yang kala itu masih menjadi ibu tiri Snow White mencoba menghibur Snow dan berkata bahwa dia juga merasa kehilangan atas kematian suaminya. Usai pemakaman, Evil Queen kembali ke kamarnya untuk berbicara pada Magic Mirror. Setelah puas menghabisi nyawa King Leopold, kini Evil Queen tinggal menyingkirkan satu orang yang masih tersisa, yaitu Snow White. Dia membutuhkan seseorang tanpa hati nurani dan tanpa belas kasihan untuk menghabisi Snow. Magic Mirror pun berkata, orang yang Evil Queen butuhkan adalah seorang pemburu. Di tempat lain, ada seorang pemburu yang baru saja memanah seekor rusa, dan orang itu adalah Huntsman alias Graham saat di Storybrooke. Dengan perasaan bersalah, Huntsman meminta maaf pada rusa tersebut karena telah membunuhnya. Bahkan Huntsman sampai meneteskan air mata, karena sebenarnya dia tidak tega menghabisi binatang itu. Tapi bagaimanapun, dia butuh makan untuk tetap hidup. Tak lama kemudian, muncul serigala bermata merah sebelah, yang merupakan binatang peliharaan Huntsman. Serigala itulah yang muncul dalam penglihatan Sheriff Graham. Di Storybrooke, Graham tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah bermimpi aneh soal rusa dan serigala. Mimpi itu terasa sangat nyata baginya, seperti sebuah kenangan yang lama hilang dan kini kembali. Tapi Regina berpendapat, Graham sepertinya masih terbawa pengaruh alkohol. Merasa pikirannya semakin kacau, Graham pun meninggalkan rumah Regina. Tapi di luar sana, dia malah bertemu sungguhan dengan serigala bermata merah sebelah itu. Graham tampak syok dan hanya bisa terdiam melihat serigala tersebut pergi meninggalkannya. Esok paginya, Emma kembali dibuat kesal saat melihat sebukat bunga di atas meja. Dia berpikir bunga tersebut dari Graham. Padahal sebenarnya bunga itu milik Mary dari Dr. Will. Terasa aneh memang, Mary berusaha melupakan David dengan cara melakukan hubungan satu malam dengan dokter itu. Tapi Dr. Will sepertinya menganggap serius dan ingin hubungan asmaranya dengan Mary berlanjut. Lalu soal Graham, Mary ternyata dapat melihat bahwa Emma menyukai syarif itu. Hanya saja Emma berusaha untuk tidak memperjelas perasaannya karena takut berakhir luka, apalagi melihat saingannya adalah Regina. Sementara itu, pagi itu Graham memutuskan untuk mencari serigala yang telah mengejutkannya semalam. Tapi yang dia temui malah Mr. Gold yang sedang berkebun. Tahu apa yang sedang Graham cari? Mr. Gold pun berkata, tidak ada serigala di Storybrooke. Akhirnya Graham menjelaskan soal mimpinya yang dia lihat semalam. Dan serigala dalam mimpinya itu tiba-tiba muncul secara nyata dihadapannya. Mendengar hal itu, Mr. Gold mengambil kesimpulan, terkadang mimpi adalah kenangan, kenangan dari kehidupan sebelumnya. Kembali ke negeri Dongeng, Huntsman dan serigalanya sedang memasuki sebuah kedai minuman. Salah satu pengunjung yang melihatnya mulai mengganggu dan menghina Huntsman. Pria itu juga merendahkan serigala miliknya. Dengan santai, Huntsman membalas, baginya serigala lebih baik daripada manusia. Binatang itu lebih berhati nurani dan tidak egois. Melihat serigala milik Huntsman menggertak ke arah pria itu, si pria sontak mengeluarkan senjatanya untuk menghabisi binatang itu. Tapi Huntsman sudah lebih dulu menyerang pria itu. Terjadilah keributan di kedai tersebut, yang diam-diam dipantau oleh Evil Queen lewat Magic Mirror-nya. Menurut Evil Queen, Huntsman adalah orang yang sempurna untuk dijadikan mesin pembunuh Snow White. Singkat cerita, Evil Queen akhirnya memanggil Huntsman untuk datang ke kastil kerajaannya. Evil Queen mulai menawarkan sesuatu yang menarik untuk pemburu itu. Jika Huntsman berhasil membawakan jantung Snow White padanya, Evil Queen berjanji akan melindungi semua serigala di negeri Dongeng. Huntsman yang sejak kecil dipelihara oleh kumpulan serigala pun setuju dengan kesepakatan itu. Kembali ke Storybrooke, sepeninggal Mr. Gold, Graham kembali mencari serigala itu, yang akhirnya dia temui di tengah hutan. Saat Graham bersiul memanggilnya, serigala itu dengan sangat menurut menghampiri Graham. Saat Graham membelai serigala itu, penglihatan aneh lainnya sontak muncul, yaitu dia sedang memegang pisau dan hendak melukai seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Mary Margaret. Pada saat itu juga Graham langsung menghampiri Mary, yang baru selesai mengajar di kelasnya. Graham mulai menjelaskan soal semua yang dia alami, dan Graham merasa bahwa dirinya dan Mary saling mengenal di kehidupan sebelumnya. Graham lalu bertanya, sudah berapa lama mereka berdua saling mengenal. Mendengar pertanyaan itu, mendadak membuat Mary bingung. Graham pun sama bingungnya. Dia tidak ingat kapan pertama kali bertemu dengan Mary, ataupun dengan penduduk Storybrooke lainnya. Melihat Graham begitu penasaran dengan teori kehidupan lain, Mary pun menyarankan Graham untuk berbicara pada Henry. Karena saat ini, hanya Henry lah orang yang cocok Graham ajak bicara untuk membahas teori tersebut. Kembali ke negeri Dongeng, kini Huntsman yang sudah diangkat menjadi pengawal kerajaan, sedang menemani Snow White berjalan-jalan di hutan. Saat Snow menawarinya Apple, Huntsman menolaknya, dan hal itu membuat Snow curiga. Snow baru sadar, dia belum pernah melihat Huntsman sebelumnya. Tahu bahwa Huntsman hendak membunuhnya, Snow sontak memukul pemburu itu sebelum melarikan diri. Ketika Huntsman mengejarnya, dia malah menemukan Snow sedang terduduk pasrah sambil menulis sesuatu di selembar kertas. Snow pun menyerahkan surat tersebut pada Huntsman untuk diberikan pada Evil Queen. Snow merasa dia harus menyampaikan pesan terakhirnya pada ibu tirinya itu sebelum mati. Saat membaca surat tersebut, alih-alih membunuh Snow, Huntsman malah menangis, dan menyuruh Snow untuk pergi melarikan diri sejauh mungkin. Kembali ke Storybrooke, sesuai saran Mary, Graham pun langsung pergi menemui Henry di rumah wali kota. Graham mulai menceritakan semua yang dia alami. Henry menduga, di buku dongeng Once Upon a Time, Graham adalah Huntsman, si pemburu yang dibesarkan oleh serigala. Itulah sebabnya serigala bermata merah sebelah itu mencoba memandu Graham agar ingatan akan kehidupan sebelumnya kembali. Lalu alasan mengapa serigala itu mulai muncul sejak Graham mencium Emma karena secara tidak sadar Emma berhutang nyawa pada Graham. Snow White adalah ibunya Emma. Jika dulu Huntsman benar-benar membunuh Snow White, maka Emma tidak akan lahir ke dunia ini. Lalu Graham bertanya, apa yang terjadi saat Huntsman membebaskan Snow White? Tentu saja Evil Queen marah dan mengambil jantungnya agar Huntsman tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Henry lalu menunjukkan tempat di mana Evil Queen menyimpan jantung Huntsman, yaitu di sebuah kubah dengan simbol tanduk rusak. Graham ingat, dia pernah melihat simbol tersebut di Storybrooke. Mungkin alasan serigala itu sering menemui Graham, karena serigala itu ingin menunjukkan tempat di mana jantungnya berada. Saat Graham ingin meninggalkan rumah wali kota, dia malah bertemu dengan Emma di luar. Graham pun menjelaskan tentang semuanya pada Emma, dan kini dia hanya perlu menemukan serigala itu untuk menuntunnya ke tempat di mana jantungnya disembunyikan. Mendengar ucapan Graham, malah membuat Emma bingung. Kenapa kini Graham ikut-ikutan percaya dan terobsesi soal isi buku dongeng Once Upon a Time? Jika Graham tidak memiliki jantung saat ini, kenapa dia bisa hidup dan berinteraksi dengan penduduk Storybrooke? Emma pun memegang dada Graham untuk membuktikan bahwa Sheriff itu memiliki jantung yang berdetak. Tak lama setelah itu, serigala yang Graham bicarakan tiba-tiba menunjukkan diri. Graham dan Emma sontak mengejarnya hingga ke pemakaman Storybrooke. Serigala itu berhenti tepat di depan sebuah kubah makam bersimbol tanduk rusa. Simbol tersebut persis yang Graham melihat di buku dongeng Once Upon a Time. Dia pun yakin bahwa jantungnya kini berada di dalam makam itu. Kembali ke negeri dongeng, kini Huntsman sedang menemui Evil Queen untuk memberikan surat dari Snow White dan juga jantungnya. Sesungguhnya itu bukan jantung Snow White, melainkan jantung binatang. Evil Queen yang enggan membaca surat tersebut pun meminta Huntsman untuk membacakannya. Isi surat tersebut adalah Snow White meminta maaf karena perbuatannya di masa lalu membuat Evil Queen tidak bisa merasakan cinta sejati. Snow berharap kematiannya akan memuaskan rasa balas dendam Evil Queen. Dengan matinya Snow White, kini Evil Queen mendapatkan kekuasaan untuk memerintah peninggalan Raja Leopold. Bukannya tersentuh dengan isi surat tersebut, Evil Queen malah membakar suratnya. Huntsman yang melihatnya pun bingung kenapa Evil Queen masih membenci Snow, padahal gadis itu sudah mati dan merelakan kerajaan ayahnya diambil alih oleh Evil Queen. Alasan Evil Queen sangat membenci Snow White karena gadis itu tidak bisa menjaga rahasianya, dan hal itu Evil Queen anggap sebagai pengkhianatan. Tidak mau terlalu lama membahas Snow White, kini Evil Queen mengambil jantung gadis itu untuk dimasukkan ke dalam peti kecil. Tapi saat peti kecil itu hendak dimasukkan ke dalam lemari besinya yang dipenuhi sihir, lemari tersebut tidak bisa terbuka. Evil Queen pun sadar bahwa jantung itu bukanlah milik Snow White. Huntsman pun akhirnya jujur bahwa dia tidak tega membunuh Snow. Gadis itu pun tidak pantas mati. Kesal mendengar ucapan Huntsman, Evil Queen sontak mengambil jantung pemburu itu sebagai gantinya. Huntsman mungkin masih bisa hidup tanpa jantung di dalam rongga dadanya. Tapi sekali saja Huntsman melakukan kesalahan, Evil Queen akan meremukan jantungnya saat itu juga. Kini, Huntsman resmi menjadi peliharaan Evil Queen. Kembali ke Storybrooke, kini Emma dan Graham sudah masuk ke dalam kubah makam itu dan mulai mencari jantung milik Graham. Belum sempat menemukan apa-apa, tiba-tiba muncul Regina yang hendak membawakan bunga untuk makam ayahnya. Ternyata kubah makam itu adalah kuburan Henry alias ayahnya Regina. Melihat kondisi Graham sangat pucat, Regina pun menarik tangannya untuk mengantar syarif itu pulang. Tapi Graham malah menepis tangannya dan berkata bahwa dia tidak ingin pulang bersama Regina. Dengan berani, Graham memutuskan untuk meninggalkan Regina. Mendengar hal itu, sontak membuat Emma terkejut. Merasa sikap Graham berubah karena Emma, Regina pun melabraknya. Menduduh Emma telah merebut orang-orang yang dia sayang. Tapi dengan santai, Emma berkata bahwa bukan karena dirinya. Sikap Henry dan Graham berubah. Tapi karena ada sesuatu yang salah pada diri Regina. Kesal mendengarnya, Regina sontak memukul wajah Emma. Tidak terima, Emma pun balas menghajar wali kota itu. Setelah Graham berhasil meredam emosi Emma, keduanya pun pergi meninggalkan Regina sendirian. Sekembalinya ke kantor polisi, Graham meminta maaf pada Emma dan mencoba mengobati luka bekas pukulan Regina. Graham merasa bingung kenapa selama ini dia membiarkan dirinya terjebak bersama Regina. Bersama dengan Regina, Graham tidak pernah merasakan apa-apa. Tapi saat bersama dengan Emma, rasanya sangat berbeda. Di satu sisi, Regina kini sudah masuk ke dalam kubah makam sang ayah. Tapi ternyata peti mati di dalam kubah itu bukan berisi mayat Henry Mills, melainkan jalan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah itulah terdapat lemari besi yang sama persis milik Evil Queen. Dan di dalam salah satu peti di sana, Regina menyimpan jantung milik Graham. Kembali ke kantor polisi, usai mengobati luka Emma, keduanya pun berciuman. Pada saat itu, kenangan Graham akan kehidupan masa lalunya sebagai hansman kembali secara sempurna. Graham tampak sangat terkejut, sekaligus senang. Dia pun berterima kasih pada Emma dan menciumnya kembali. Tapi tiba-tiba saja rasa sakit menyerang dadanya, hingga membuatnya mati pada saat itu juga. Ternyata, Regina baru saja menghancurkan jantung milik Graham hingga menjadi butiran debu.